Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sedulurku sekalian Media sosial dan media mainstream global Ditucing menjadi alat propaganda Barat Untuk mendukung entitas penjajah Yahudi Di satu sisi, perilaku berbagai platform media sosial Maupun jenis media sosial atau media masa lainnya Yang notabene dikuasai oleh Barat Atau tunduk kepada Barat Bisa dipahami Ini mengingat kasus-kasus yang terjadi di Palestina Selalu dipastikan mampu mengundang simpati dan solidaritas secara global Wajar jika ada pihak-pihak yang ketakutan Akan menguatnya pembelaan masyarakat dunia terhadap umat Islam di Palestina Lalu mereka pun sekuat tenaga membungkam Dan atau juga mengaliniasi ya Semua narasi tentang Palestina Yang isunya bisa menjadi pemersatu kaum muslimin di dunia Fakta inilah yang dibongkar oleh Sami Handi Salah satunya soal upaya Benyamin, Beni, Gens Politisi dari Zionis Yahudi Yang sekaligus pemimpin Partai Ketahanan Israel Untuk mengadakan pertemuan darurat dengan Para stakeholder platform media sosial Dan mengarahkan mereka agar bekerja sesuai kemauan dari Zionis Yahudi Tampak disini kekuatan lobi Yahudi dan sekutunya Amerika Dalam menggenggam kekuatan media masa Begitupun dengan Uni Eropa Dengan alasan penerapan undang-undang layanan digital Yang awalnya dibuat untuk memperketat aktivitas bisnis Perusahaan-perusahaan digital besar dunia yang beroperasi di Eropa Uni Eropa menekan semua platform media sosial Yang dikelola perusahaan-perusahaan tersebut Untuk melakukan berbagai langkah mitigasi Demi mengatasi apa yang mereka sebut sebagai konten disinformasi Terkait perang di Gaza Bahkan dengan alasan menjaga Kokondusifan pemilu yang akan diselenggarakan negara-negara Uni Eropa Pihak stakeholder pun memberi waktu 24 jam Kepada semua perusahaan tersebut untuk Menjelaskan cara mereka mematuhi undang-undang layanan digital Faktanya Sejatinya sikap Uni Eropa ini Merupakan bentuk dukungan mereka Terhadap langkah brutal politik dari Zionis Yahudi Untuk mengusir bahkan memusnahkan rakyat Palestina Begitulah cara mereka memenangi peperangan melalui kekuatan media Mereka berusaha menghalangi akses masyarakat dunia terhadap kebenaran Sehingga opini umum pun bisa mereka kendalikan Dan dilalahnya ya Upaya mereka ini memang sudah tampak menuai hasil Dalam konteks isu Palestina Tidak sedikit masyarakat yang tersesatkan Mereka mulai melihat problem Palestina dengan kacamata barat Sehingga meski faktanya jutaan rakyat Palestina telah diusir Dan dibantai selama rentang waktu puluhan tahun Palestina tetap saja di stigma sebagai penjahat Sementara itu Entitas penjajah Zionis Yahudi yang diserang Hamas Sebagai aksi balasan Mereka tempatkan dalam posisi korban ketoliman Mirisnya suara pembelaan dan simpati pada pihak Zionis Yahudi pun Makin banyak yang datang dari mereka yang mengaku muslim Bahkan ada juga yang dipanggil dengan sebutan Syekh, Buya, dan Ustadz Dengan jumlah pengikut yang tidak sedikit Sungguh ini sangat menyedihkan tentunya Yang seharusnya tidak dilakukan Keberhasilan pihak Zionis Yahudi dan sekutunya Dalam menundukkan semua platform media masa Termasuk media sosial yang booming hari ini Tentu patut menjadi catatan Mereka benar-benar memahami bahwa Media adalah alat peperangan yang sangat strategis Siapa yang menguasai media masa Ia akan menguasai dunia Sedangkan menguasai dunia adalah obsesi mereka Ya, tampak benar Mereka sedang menjalankan warisan nasihat Rosoron ya Seorang tokoh rabi Yahudi ternama pada zamannya Dalam khutbahnya pada 1869 di Braga, Portugal Ia pernah berkata Jika emas merupakan kekuatan pertama kita untuk mendominasi dunia Dunia jurnalitik merupakan kekuatan kedua bagi kita Pernyataan Rosoron-Rasoron tersebut Dikuatkan melalui konferensi Zionis pertama Yang diadakan di Swiss pada 1897 di bawah pimpinan Theodor Herzl Di antara rekomendasi yang dikeluarkan adalah Soal urgensi menguasai media masa Termasuk jurnalisnya Untuk membangun opini umum yang mendukung Tujuan mereka menguasai dunia Dan menghalangi dominasi media lawan Tengoklah betapa hari ini kapitalis melakukan kontrol Dan dominasi media-media dunia Bahkan media-media tersebut menjadi acuan produksi Pemberitaan media dunia lainnya Termasuk produksi konten-konten Perang, pemikiran, dan budaya yang disebar di berbagai negara Yang tidak jarang dibumbui banyak kebohongan Dengan kekuasaan uang dan medianya pula Mereka terus memblokade informasi soheh Tentang dunia Islam termasuk Palestina Mereka tidak peduli dengan stigma pelanggar Hak asasi manusia, HAM ya Bahkan sebutan biang teroris Yang ditudingkan Mereka hanya peduli agar Perang ideologi ini Bisa mereka menangkan Tugas kita hari ini Sekali lagi tugas kita hari ini adalah Istikomah Istikomah Menggunakan media untuk membangun Masyarakat Islam yang kuat Juga untuk menyebar luaskan dakwah dan pemikiran Islam Tidak ada tempat bagi pemikiran-pemikiran rusak dan merusak Maupun berbagai informasi yang sesat dan menyesatkan Wallahu'alam bisawab Demikian saudara Tetap lakukan perubahan yang positif Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih